Terima kasih bersama kami yang bersama masih terkait dengan peringatan hari ibu yang jatuh tepat hari ini tanggal 22 Desember menjadi momen berbagi kepedulian dan kasih sayang personel poluan di telantas polder Lampung terhadap para lansia. Tangis pilu para ibu lansia penghuni panti jompo Tresna Werda tidak terbendung ketika dikunjungi sejumlah personel poluan. Ibu Suliana menangis terseduh saat anak dan poluan bermain gitar dan menyanyikan lagu bunda. Adapun ibu Sarifah salah satu penghuni wisma atau panti jompo Tresna Werda mengaku sudah lebih dari satu tahun ini dititipkan anak kandung sematawayang dan menantunya ke panti jompo. Mirisnya hingga saat ini ibu Sarifah mengaku tidak pernah mendapatkan kabar dari anak kandung dan menantunya. Namun meski kecewa ibu Sarifah mengaku tetap mendoakan agar anak kandungnya, menantu dan dua orang cucunya selalu hidup bahagia. Sementara itu para personel poluan di telantas polder Lampung ini melayani dan memanjakan para ibu lansia dengan berbagi cerita hingga menyuapkan makanan kepada para lansia. Selain itu para poluan juga memberikan bantuan sosial berupa kelengkapan kebutuhan sehari-hari.